Saya, Jan Rumbia, sebagai pimpinan lembaga Bineka Foundation yang sudah berapa kali datang di studio ini? Kita sebagai kontrol publik, sebagai media, hanya menyampaikan kepada Kanda Bungian supaya jangan jenuh-jenuh, jangan bosan membela kepentingan masyarakat adat. Jelang beliau punya niat ke depan, untuk di 2004 kami minta peran serta Lugas. Selaku Ketua Umum, beliau juga sewaku Ketua DPR dan Ketua Dewan Penasihat untuk lembaga ini yang ada di daerah, kami minta supaya Lugas TV selalu komunikasi. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, siang hari ini sangat berterima kasih kepada Kanda saya, Ketua Umum Bineka Pondosen, Bang Kanda Ian Rubiak ya Bang ya? Luar biasa, beliau lah yang menyambungkan narasumber kami, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Mimika Bang Anton Bukaleng yang tadi sudah selesai kita podcast bincang-bincang dalam program Libas. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan dia, karena politiknya tercapai. Mungkin saya akan bertanya kepada Kanda saya ini, Kanda, pertama saya mengucapkan terima kasih Kanda. Terima kasih Kanda. Terus Kanda, tentunya saya teringat ketika melihat di gambar WhatsApp Kanda itu, Kanda yang hubungi saya itu, saya teringat perjuangan Kanda dengan teman-teman. Benar. Saya mau mengatakan sesuatu, sudah sejauh apa nih perjuangan hasilnya, ya tentunya misi daripada kedatangan Ketua DPRD, Kabupaten Mimika, tentunya ada hubungan ke sana juga mungkin, di samping urusan lain gitu. Boleh disampaikan Kanda, sejauh apa sampai saat ini perjuangan yang Anda lakukan dengan teman-teman? Baik. Terima kasih buat Pak Sinaga sebagai Pemret Lukas TV. Saya, Yang Rumbiak, sebagai Pimpinan Lembaga Bineka Foundation, yang sudah berapa kali datang di studio ini, dan hari ini kami juga membawa satu orang tua kami. orang tua ini yang ada berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau berkaitan dengan hak-hak masyarakat Mimika yang tadi Pak Sinaga menanyakan tentang bagaimana perjuangan ini dari awal Lugas TV ikut berperan serta. Lugas TV ikut berperan serta terkait dengan permasalahan Scrap XPT Freeport. Di sini saya coba memberikan suatu masukan atau kesimpulan daripada pertanyaan tadi bahwa sejauh ini kami sudah laksanakan itu hingga sudah ada titik-titik terang. Kenapa saya katakan titik terang? Memang beberapa waktu lalu itu kami dalam melakukan investigasi itu untuk melihat di mana barang ini. Siapa yang menitip barang ini dan siapa yang menyimpang. Sehingga dari hasil investigasi itu kami sudah mendapatkan beberapa titik yang ada baik di wilayah Banten maupun ada sampai di Jawa Timur maupun kemarin beliau juga berkunjung ke Batam kami sama-sama lihat yang ada di Batam. Di sini kami berkesimpulan bahwa pemerintah memang harus campur tangan. Kemarin kami diberikan mandat oleh Bupati. Kami coba jalankan itu dengan baik namun ada peristiwa hukum yang membuat Bupati Mimika itu kena masalah kami coba komunikasi dengan Ketua DPR Pak Anton Bukalem. Kebetulan beliau sendiri adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat dari suku Amukme yang memang secara integrity mempunyai wilayah hukum wilayah hak adat yang dikelola oleh PT Freeport yang memberikan hibah. Jadi seperti pertanyaan Pak Sinaga bahwa hibah skrap ini memang kita mau bilang bagaimana ya ceritanya sangat panjang ya. Ceritanya sangat panjang mungkin di depan sini juga saya sampaikan sama Pak Ketua DPR bahwa ada pranserta Lugas pada saat kami melakukan investigasi sampai penangkapan kapal ya Pak. Nah Lugas TV coba melakukan klarifikasi dengan Kepala Pelabuhan ya Pak Silalahia akhirnya kapal itu pun kami tangkap di Jakarta. Nah ini pranserta dari Lugas TV yang berkisinambungan bisa bersinergi dengan Bineka Foundation sehingga berjalan baik. Saat ini memang kami sudah lewatin masalah-masalah yang kritis ya. Sekarang kita sudah di jenjang terakhir jenjang menikmati. Artinya di 2023 harapan baru. Harapan baru karena ada mandat yang baru. Ada yang mandat yang baru. Ini serba serba baru serba baru tentunya kita sebagai kontrol publik sebagai media hanya menyampaikan kepada Kanda Bungian supaya jangan jenuh-jenuh jangan bosan membela kepentingan masyarakat adat. Apalagi saat ini ada hal yang baru Ketua DPRD Kabupaten Mimika sudah melihat agak merespon sampai turun ke lapangan. Kemana ini barang masyarakat saya? Beliau menginjakkan kaki ke Batam karena diduga ada di sana barang itu. Beliau menginjakkan kaki di Pulau Jawa khususnya Banten karena ada barang masyarakat adat diduga ada di Banten. Mudah-mudahan sukses semangat Tentunya kami hanya bisa sebagai topok kami menyampaikan informasi kepada masyarakat publik. Oke mungkin ada kata terakhir. Seperti beberapa waktu lalu sejak kami menginjak studio Lugas TV dimana saya menjanjikan bahwa saya akan bawa pimpinan-pimpinan atau kepala daerah yang ada di Timika dan mungkin dari pertemuan kami sekarang dengan Pak Ketua DPR tidak segang-segang kami kebetulan beliau ini salah satu Dewan Penasihat untuk Bineka Foundation Provinsi Papua dan Papua Tengah kami minta jelang beliau punya niat ke depan untuk di 2004 kami minta peran serta Lugas kami support dan kami mendukung karena satu beliau ini karakternya orang lurus itu yang akan menjadi reputasi yang dinilai bahwa selama ini beliau itu tidak berdampak dengan masalah hukum jadi mudah-mudahan dengan adanya kehadiran beliau di Lugas TV kami selaku Ketua Umum beliau juga selaku Ketua DPR dan Ketua Dewan Penasihat untuk lembaga ini yang ada di daerah kami minta supaya Lugas TV selalu komunikasi langsung dengan beliau tanya seperti apa masukkan silahkan mungkin pada acara nanti akan datang mungkin rencana deklarasi mungkin Lugas TV itu semangat besar buat kami Bineka Foundation oke terima kasih sahabat Lugas TV demikian wancara singkat dengan kandar saya Kang Kandayan dimana beliau itu menjadi Ketua Umum LSM Bineka Foundation dimana LSM ini bergerak untuk memperjuangkan khususnya di Kabupaten Mimika yaitu dugaan besi sekrap yang keluar dari wilayah Kabupaten Mimika yang diduga berada di beberapa pulau di Nusantara ini dan mereka saat ini berjuang bukan setahun dua tahun udah berapa tahun namun tidak jenuh-jenuhnya dan saat ini harapan baru di tahun 2023 ini tentunya dengan salah satu pimpinan prokominda di Kabupaten Mimika Ketua DPRD yang ada harapan baru juga respon baru mudah-mudahan ini melewati masa kritis katanya saat ini mudah-mudahan ke depan ini menjadi harapan baru dan harapan yang luar biasa terima kasih kandar sukses selalu sampaikan salam saya kepada rekan-rekan yang lain demikian sahabat Lugas TV yang bisa saya sampaikan informasi ini langsung dari outdoor Lugas TV Celegon, Banten Selamat menikmati Terima kasih.